Arab Saudi memberi kuota tambahan jemaah haji untuk Indonesia. Di konfirmasi Menteri Agama Yakut Holil Komas, kuota tambahan jemaah haji itu mencapai 8 ribu. Kata Yakut, kuota itu sudah masuk ke sistem EHAJ, aplikasi pemfisaan Arab Saudi. Meski begitu kata dia, pihaknya masih menunggu surat resmi dari pihak Arab Saudi dan akan segera membahasnya dengan DPR. Tahun ini, Indonesia mendapat 221 ribu kuota jemaah haji. Jumlah itu terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Mereka sudah melakukan proses pelunasan sejak 11 April 5 Mei 2023. Masih ada 14.356 jemaah yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, BIPIH, 1.444 khas sehingga prosesnya diperpanjang hingga 12 Mei 2023. Menurut Menak, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan jemaah haji sejak adanya ketetapan kuota. Pertama, katanya, Kementerian Agama harus menggelar rapat kerja dengan Komisi 8 DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya. Bersamaan itu, lanjut Menak, Kemenak segera melakukan verifikasi data jemaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jemaah yang berhak melakukan pelunasan. Tahap selanjutnya adalah masa pelunasan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!